Memasuki hari ketiga, sejak dipasang 24 Januari lalu, thermal scanner atau pendeteksi suhu tubuh penumpang di Bandara Internasional Shamsudinor telah menemukan adanya indikasi virus corona. Petugas terus disiagakan untuk mengoperasikan dan memantau alat canggih di pintu kedatangan bandara. Jika ditemukan suhu tubuh penumpang yang melebihi batas normal 38 derajat Celsius, petugas akan langsung mengisolasi yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga akan melakukan rujukan, karantina, dan pemeriksaan laboratorium di RSUD Ulin Banjarmasin apabila penumpang diduga kuat terjangkit virus mematikan corona. Jika memang dia mengarah ke indikasi virus tersebut, kita akan lakukan rujukan ke rumah sakit daerah di rumah sakit Ulin, akan kita karantina, terus kita lakukan pemeriksaan lab di rumah sakit Ulin. Jika memang benar perindikasi orang tersebut menderita virus corona, akan dilakukan isolasi oleh kita ke rumah sakit. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, dan saat ini sudah merebak ke 12 negara di berbagai pelahan dunia. Virus mematikan ini diduga mampu menular melalui udara dan kontak fisik. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan sarung tangan ketika beraktivitas di luar rumah. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hans Kemperlaniukatu, BanuatTV.com, melaporkan.